Pancasila dari siapa? Bukan kesepakatan ulama, itu buatan Soekarno Yang kemudian dijual ke umat, inilah kesepakatan ulama Demi Allah, itu bukan buatan ulama, itu pengkhianatan Soekarno Saya tak menjawab, kalau khilafah dari siapa? Dari Allah Saya bisa nantang ke siapaku Kalau bukan dengan syariah dan khilafah, mau kasih solusi apa dengan persoalan ini? Mau pakai Pancasila? Pancasila bisa menjawab apa? Hutang gede, kemana Pancasila? LGBT Meraja Lela, kemana Pancasila? Ulama-ulama di Nul Lempong ya, di Bengkok, di Himu, di Piara, di Kukul, di Paraban Tapi ulama-ulama menurus, dikriminalisasi, ditangkep, di Jara Pancasila itu jangan dipermasalahkan Itu instrumen Indonesia Ruh dan nafas Indonesia Berdasarkan kesepakatan dengan pengalaman masa lalu Dan sebagai tujuan hidup Indonesia untuk masa depan Kalau ada masalah, problem Ya wajarlah Indonesia, negara besar itu sudah Satu hal yang wajar, tidak bisa kita 100% di surga Dan itu bukan kesalahan Pancasila Itu adalah oknum yang tidak mengamalkan Pancasila Walaupun pejabat tinggi negara Walaupun aparatur negara Seperti Al-Quran Apakah tidak ada maksiat di dunia ini? Terus apakah Al-Quran keliru? Ya tidak Masalahnya belum mengamalkan 100% totalitas daripada isi Al-Quran Sama dengan kejadian-kejadian Kriminal, korupsi di Indonesia Bukan karena Pancasilanya Kalau Pancasila sudah final, sudah bagus Dan memang sudah ideal menjadi perekat Dan sebagai alat perjalanan Indonesia Ya tidak didalankan saja secara 100% Secara totalitas oleh segala warga Indonesia Saya nanya gini saja Kalau ada orang ingin mengganti dengan Pancasila Tidak cocok Pancasila Ya seluruh keluar dari Indonesia saja Silahkan keluar Walaupun Anda berbahasa Indonesia Walaupun Anda keturunan orang Indonesia Kenapa? Kok ini jiwa? Ini instrumen? Ini adalah kondisi Indonesia Kalau dipotong ruhnya ya bukan Indonesia lagi Ketuanan Yang Maha Esa juga ada dasarnya Nah persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Semuanya ada Ya kurang bijaksana Kurang hikmat Atau semuanya juga kurang bersatu Itu kan berarti belum pelaksanaan totalitas Pancasila Sekali lagi Pancasila jangan dimasalahkan Ini sudah kesepakatan Daripada pendiri bangsa Sudah menjadi ruh Indonesia Dan sudah berdasarkan istiqoroh Sudah berdasarkan kecerdasan intelektual Emosional dan spiritual Untuk Indonesia Kalau ada masalah Apakah negara-negara yang berdasarkan Quran Nasis tidak ada masalah? Apakah negara-negara yang berdasarkan Syariat Mahdoh tidak ada masalah? Apakah syariatnya keliru? Quran Nasisnya keliru? Bukan Karena belum sepurna pelaksanaan Dan mungkin juga karena ini masih di dunia Zaman khilafah Siapa yang membunuh Saidina Ali? Motif apa? Ya perebutan khilafah Siapa yang membunuh Saidina Khasan Hussein? Ya pada masa khilafah Motifnya apa? Perebutan khilafah Intinya tidak ada ideal dalam kondisi kehidupan di dunia Mari kita ejawentahkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan beneragara Mulai dari pribadi masing-masing Kita dukung sedukung-dukungnya Kita lakukan sampai teratas Mohon maaf para pejabat tinggi negara Mulai dari Pak Presiden, Aparatur Negara, DPR dan sebagainya Jangan sampai kita menjadi pengkhianat-pengkhianat Pancasila di dalam diri kita Karena tidak mengeluarkan khidmat dalam kepemimpinan kita Apa khidmat? Hidmat itu adalah satu momen positif dalam setiap keadaan Hal positif dalam setiap momen Anda yang menjadi Presiden, mari berhikmah Berhikmah sebagai Presiden mengeluarkan hikmahnya Sebagai Polisi mengeluarkan hikmahnya Tentara mengeluarkan hikmahnya Gubernur mengeluarkan hikmahnya Bahkan sampai para dainya juga mengeluarkan hikmahnya dai Pedagangnya mengeluarkan hikmah dai Dagang insyaallah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Walaupun tidak 100% Bisa lebih banyak prosentase menuju kebaikan Selamat Salam Pancasila Dan salam Indonesia Salam Islam Rahmatanil Alamin Bersatu Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati